nah ini sudah jadi teman-teman dimsamnya ya tuh gendut-gendut banget kan ya dimsamnya lihat tuh udah jadi dimsanya gendut-gendut banget Assalamualaikum semua selamat datang di channel kopi darat kopi darat hari ini saya akan berbagi resep serta tips dan trik untuk membuat dimsum seperti yang dijual di luar-luaran Oke ini rasanya enak banget jadi pat coba ini worth it banget resepnya ini resep saya sendiri dan sudah sering saya buat berkali-kali dan selalu enak tidak pernah gagal langsung aja ya saya kasih tau bahan-bahannya pertama ada udang udang ini kita cincang cincang kasar atau cincang halus terserah tapi proses cincang ini sangat berpengaruh untuk rasa dan tekstur dari dimsum jadi kalau bisa itu hindari pemakaian food processor tapi kali ini saya mau mix keduanya udangnya di cincang agak kasar itu masih kelihatan bagian-bagiannya dan nanti ayamnya saya food processor sampai halus ini saya pakai dada ayam satu buah ini kalau udangnya itu dari setengah kilo lalu saya buka semua kulitnya kepalanya jadi hanya dagingnya saja ya ini dicampur dengan satu buah dada ayam dipakai semua kulit dan daging yang ada pada sayap-sayapnya semua dipakai nah untuk penggunaan kalau mau dicampur seperti saya boleh ayam dan udang atau mau dipisah-pisah gitu ayam juga udang juga maksudnya dimix gitu boleh nah ini saya komposisi udang lebih banyak daripada komposisi ayamnya nah ini tipsnya untuk menghasilkan dimsum yang juicy sebenarnya kita harusnya pakai paha ayam tapi kalau nggak ada boleh kita ganti pakai kulit ayam ini rasanya benar-benar gurih dan juicy banget itu enak sekali ini yang bikin empuk dan lembut ya tapi kalau mau diskip juga boleh nanti rasanya enggak enggak banyak keluar lemaknya itu dan kurang gurih tapi boleh diskip tapi ini kuncinya kemudian wortel wortel ini saya gunakan satu buah yang kecil lalu di cincang kasar boleh dihaluskan atau diparut dengan perutan keju ya lalu ini gula gula ini yang bikin jadi tambah enak penyedapnya ini saya pakai satu sendok makan dan dicampur dengan garam seujung sendok makan saja lalu ini dua sendok makan tepung sagu ini boleh ditambahkan jadi tiga sendok makan atau dikurangkan malah jadi satu sendok makan kemudian ini bawang putih yang digoreng saya pakai tiga siung bawang putih kemudian dua sendok makan dari kecap asin dan satu sendok makan minyak wijen ini semua kita satukan ya tapi sebelumnya saya mau mau haluskan dulu dada ayamnya dan kulit ayamnya tapi saya mau haluskan kulit ayam pertamanya terlebih dahulu ya saya lagi haluskan sebenarnya sih kalau mau dicincang juga boleh ini enggak belum halus ya kalau sih lagi Oke nah ini penghalusan kedua ini sudah lumayan halus jadi saya sekarang mau masukin adonan undang yang sudah dicincang Oh ya saya terlupa bilang untuk kulit dimsumnya tapi untuk saat ini yang saya pergunakan adalah kulit pangsit dengan bentuk bulat sebenarnya bisa pakai kulit pangsit juga tapi nanti teman-teman akan lihat sendiri hasilnya dia kurang cantik tapi untuk rasa tidak berubah kalau kita pakai kulit dimsum itu dia agak tipis tidak seperti kulit pangsit ini yang lumayan tebal tapi rasanya tetap enak jatuh nanti teman-teman bisa lihat ya nanti bentuknya agak kurang bagus seperti dimsum pada umumnya kalau kita pakai kulit pangsit tapi tetap bisa ini juga usahakan yang berbentuknya bulat karena kalau yang bentuknya kotak itu lebih kurang bagus lagi karena tidak membentuk seperti bunga yang kalau kita buat untuk dimsum Oke jadi sekarang ini ayamnya bisa dilihat sudah harus sudah saya food processor juga dengan kulitnya ini saya sudah campurkan dengan udang kita aduk rata dulu nah sambil kita aduk rata kita juga akan mencampurkan bahan-bahan lainnya ya ini sama campuran dari minyak wijen kecap asin dan juga bawang putih yang digoreng kalau temen-temen mau pakai bawang putihnya mentah juga bisa ya tapi nanti harumnya akan beda kalau ini wanginya tuh enak banget sedap sekali sedap cih boleh kita masukin tepung sagunya temen-temen boleh juga pakai tepung tapioca atau magena tapi kan kalau yang banyak di warung ya tepung sagu kemudian campuran gula dan garam dan juga wortel ini wortelnya nggak semua karena nanti mau kita jadikan topping jadi setengahnya aja nah kalau temen-temen pakai daun bawang juga boleh ya nah saran dari saya gunakan daun bawangnya itu bagian hijaunya saja yang putihnya jangan karena yang putihnya itu dia karena kita kan hanya kukus ya tidak proses ada lagi jadi agak seperti languk gitu tapi kalau suka boleh pakai ini saat ini saya nggak mau pakai daun bawang oke ini kita aduk sampai rata nah kalau di resep ini saya nggak pakai telur ya tapi kalau mau dipakai digunakan telur untuk temen-temen boleh saran saya gunakan putih telur saja kuningnya tidak usah digunakan ya tuh ini sampai rata tuh di mangkuk-mangkuk tuh sudah tidak ada tepung-tepung atau apalagi yang bisa nah ini karena saya sudah sering mencoba resep ini jadi sudah yakin untuk rasa asin kuri garam dan sebagainya tapi kalau temen-temen ragu silahkan digurung dulu sedikit bagian ya atau di kuku sedikit bagian nah sekarang sambil kita bentuk adonannya sambil kita panaskan apinya di kukusan yang sebelumnya kukusannya itu bagian alasnya itu harus di apa ini harus di minyakit terlebih dahulu agak tidak lengket nah ini penampakan adonannya tuh kalau misalkan memang mau nggak ada kulit dim sum jadi maunya pakai kulit pangsit juga nggak apa-apa jadi tipsnya itu nanti kulitnya sebelum kita gunakan ini harus kita kasih air dulu dengan air air mentah nggak apa-apa ya nanti kan kita kukus matang ini jadi elastis jadi mudah dibentuk caranya kita masukkan ini satu sendok ini lalu agak diratakan sebenarnya ada yang pakai seperti ini ya langsung kayak gini tapi kalau saya bisa kayak gini tuh misalnya dibentuk mawarnya itu ini lalu diratain aja nah sambil bikin ini pakai telunjuk jempol dan jempol jengatkan lagi jalan lagi sampai benar-benar tertutup Oke eh lalu kita kasih hiasan lihat ya bagus ya bawahnya bisa dilatakan pakai ini cek lalu kita kasih hiasan deh oke oke sekali lagi ya jalan dulu kulitnya dikasih isiannya kalau mau buat jual silahkan ditimbang ini kan untuk makan sendiri jadi ya sefiling-filingnya aja oke kita bikin lipatan 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 kalau udah tinggal di jalan-jalan yang terlunjuk sama jempolnya sambilnya dilatakan terus jalan terus oke kalau udah lupa tuh sudah lupa ya tinggal kita kesehiasan nah ntar lagi oke saya mau bungkus dulu semua ya sambil saya bungkus saya akan panaskan kukusan alhamdulillah teman-teman ini di ensamnya sudah jadi jadinya 12 pieces dari setengah kilo udang yang sudah dikupas dan satu buah tada ayam ya lumayan ekonomis ini pasti enak nih Masya Allah ini udah wangi banget belum dikukus nah ini udah masuk proses kukus oke tapi saran saya kalau nanti teman-teman pakai kulitnya kulit langsung terlalu dibasahi itu jangan terlalu lama untuk langsung dikukus ya karena kulitnya itu akan lumayan lengket jadi nanti takut blowbacknya juga saya panggilan sekali untuk langsung kukusannya cantik-cantik kan kita rebus ya eh sorry kita kukus dia sampai 20 menit kita tutup kita tutup ini ya Bismillahirrahmanirrahim eh oke selamat menunggu nah ini udah jadi teman-teman dibesamnya gendut-gendut banget ya masalah tadi 12 pieces jadi tapi kalau mau dikecilkan lagi bisa ya teman-teman hari ini saya mau makannya pake chili oi wow Masya Allah mantep sekali selamat mencoba ya semoga suka jangan lupa nanti bisa tag aku di instagram atau youtube assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati